Lebih dari 67.000 orang terinfeksi virus corona di seluruh dunia dan 1.527 orang diantaranya meninggal dunia. Yang mengantisipasi penyebaran virus corona, RSUD Dr. Subandi Jember, Jawa Timur menyiapkan ruang isolasi khusus bagi warga jika berstatus suspek virus corona. Ruang tersebut diharapkan bisa mempercepat penanganan pasien secara cepat. Penyebaran virus corona semakin meluas. Untuk mengantisipasi penyebaran virus corona, pihak RSUD Dr. Subandi Jember, Jawa Timur menyiapkan ruang khusus bagi warganya jika terinfeksi virus corona. Ada 10 tempat tidur yang disediakan. Ruangan isolasi dilengkapi dengan AC dan berbagai peralatan medis. Selain ada sterilisasi virus corona untuk diagnosa pasien Dr. Subandi berkoordinasi dengan laboratorium di Surabaya. RSUD Dr. Subandi resmi ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk kasus virus corona. Karena dokter dan perawat telah memiliki spesifikasi atau keahlian khusus menangani pasien dengan suspek virus corona. Ruangan khusus untuk ruang isolasi untuk kasus outbreak virus-virus yang mengancam seperti corona ini. Daya tanggungnya kita menyediakan kurang lebih sekitar 10 beserta untuk isolasi, ruang isolasi khusus yang untuk kasus corona ini. Dengan adanya ruang isolasi diharapkan penanganan virus corona bisa dengan cepat ditangani secara medis. Sementara sejumlah fakta dan gejala virus corona yang perlu diwaspadai diantaranya. Virus corona menyerang sistem pernafasan manusia dan memiliki gejala sama dengan infeksi pernafasan lainnya. Bedanya, virus corona memiliki virulensi atau kemampuan tinggi untuk menyebabkan penyakit fatal. Penyebaran virus corona melalui udara yang terinhalasi atau terhirup lewat hidung, mulut, tenggorokan hingga paru-paru. Masa inkubasi virus corona yang harus diwaspadai yakni 2 hingga 14 hari. Virus corona dapat lumpuh di suhu 56 derajat celcius atau dengan alkohol pada kadar tertentu dan juga cara disinfektan yang mengandung klorin, hidrogen peroxide, dan pelarut lipid. Gejala umum pasien terjangkit virus corona yakni demam dengan suhu 38 derajat celcius atau lebih, batuk, pilek, dan nyeri tenggorokan, serta gejala infeksi seluruh nafas bawah yang berat. Sedangkan guna mencegah terjangkitnya virus corona, berikut tips yang bisa Anda terapkan. Di antaranya, Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Hindari menyentuh mata, hidung, dan tangan yang tidak dicuci. Penuhi kebutuhan nutrisi dengan pola makan seimbang. Istilah cukup dan berhenti merokok bagi perokok. Hindari kontak dengan penderita demam dan batuk. Jangan makan makanan mentah berbahan dasar hewan. Dari Jember Jawa Timur, Bambang Sugiarto, AY News, melaporkan.